Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semoga selalu dalam keadaan satu lafiyat amin bertemu lagi dengan saya Ibu Tria hari ini kita akan belajar matematika sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala tangannya diangkat ya kita tawasul dulu Bismillahirrahmanirrahim ilah adratin nabi al-mustafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baytihi al-kiram ilah adratin syih abdulqadir jailani ilah adratin syih hashim ashari ilah muasasah ta'limi akabansari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim jizidani ilma wa rizukani fahma yuqadabihi al-hawaiju alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kita kan kemarin sudah belajar tentang pecahan biasa pecahan campuran pecahan desimal kali ini kita akan belajar persen apa itu persen? persen adalah bentuk pecahan yang dinyatakan dalam lambang persen yang dinyatakan dalam persen atau perseratus perhatikan yang putriya tunjuk ini kita baca persen gitu ya anak-anak nah ini kita baca 20 persen nah 20 ini sebagai pembilang tanda lambang ini kita sebut perseratus atau penyebut ya nah 20 persen ini kalau kita tulis 20 perseratus nah gitu jadi 20 ini sebagai pembilang 100 ini sebagai penyebut nah gitu ya anak-anak sudah bisa lanjut nah mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen ya ini butriya punya pecahan desimal 0,23 nah ada tanda komanya ini disebut pecahan desimal kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya nilai tempat 0 ini berapa? sebagai satuan nah kalau 2 2 sebagai persepuluhan 3 sebagai perseratusan pintar nah karena angka yang paling terakhir ini 3 dan 3 ini nilai tempatnya perseratusan maka nanti penyebutnya perseratus pembilangnya berapa bu? sama ya caranya tinggal dipindahin yaitu 23 perseratus atau bisa kita tulis 23 persen mudah ya nah lanjut mengubah bentuk desimal ke bentuk persen nah ini ada 0,123 ya 1 ini sebagai persepuluhan 2 sebagai perseratusan pintar kalau 3 sebagai perseribuan nah karena angka paling terakhir ini 3 dan nilai tempatnya perseribuan berarti nanti penyebutnya perseribu pembilangnya tinggal dipindahin ini nah kesini jadi 123 perseribu kalau dijadikan persen maka penyebutnya ini harus dijadikan perseratus caranya gimana? kita bagi 10 ya anak-anak 123 dibagi 10 berapa? 12,3 pintar 1000 dibagi 10 100 nah 12,3 perseratus yaitu sama dengan 12,3 persen mudah ya nah sekarang mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen ini butre punya pecahan ini disebut pecahan biasa 2 per 5 nah kita perhatikan penyebutnya penyebutnya berapa ini? 5 nah persen ini kan per 100 ya anak-anak 5 kali berapa ya yang nanti hasilnya 100 5 kali berapa? pintar 5 kali 20 ya kita tulis hasilnya nah 5 kali 20 kan per 100 pembilangnya 2 kali 20 40 nah 40 per 100 sama dengan 40 persen gitu kita lanjut nah sekarang mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal perhatikan konsentrasi ya ini ada 35 persen atau 35 per 100 nah untuk menjadikan kepecahan desimal butre punya cara mudah yaitu kita tulis dulu disini 35 nah 35 ini kita pindahin kesini nah caranya tarik koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 angka kenapa kok sebanyak 2 angka? karena 0 nya ini 2 kita tarik dari nah dari sini dari sini kesini kesini gini ya karena 0 nya 2 jadi kita tarik 2 angka coba 1 2 nah berarti nanti komanya letaknya disini di depannya 3 ya kita tambahin berapa? 0 jadi bisa kita tulis 0,35 mudah kan? putre punya persen lagi ya 150% kita tulis 150 per 100 nah kita tulis disini 150 dulu ya caranya sama tarik koma dari kanan kiri sebanyak 2 angka karena kenapa kok 2 angka? karena ini 0 nya 2 nah dari sini juga nah 1 2 nah berarti kita tulis hasilnya nah berhentinya kan disini 1 2 berhentinya kan disini berarti nanti komanya disini 1,50 gitu nah putre punya persen lagi 1,6% sama dengan 1,6 per 100 ya saya ulang 1,6% sama dengan 1,6 per 100 kita tulis disini persis 1,6 caranya sama tarik koma dari kanan kiri sebanyak 2 angka menarik komanya ya dari sini nak dari letaknya koma ini ya kita hitung menarik 2 angka ya maaf menarik koma dari kanan kiri sebanyak 2 angka ya dari sini dari sini ya yang putre 7 1 2 nah gitu berarti nanti komanya ada di sebelah sini disini kita tambahin 0 nah jadi kita menulisnya 0,016 gitu ya kenapa kok komanya sudah pindah karena kita karena sudah kita tarik gitu jadi pindah disini komanya gitu anak-anak nah sekarang lanjut 31,5% sama dengan 31,5 per 100 kita tulis disini nah sama caranya tarik koma dari kanan ke kiri sebanyak 2 angka nah kita mulai dari koma ini anak-anak 1 2 nah berarti nanti komanya ada disini ya kita tambahin 0 cara nulisnya 0,315 gitu mudah ya nah sekarang butria punya contoh soal 2 per 5 ditambah 30% untuk menyelesaikan soal ini kita harus menjadikan kepecahan biasa biar mudah ya anak-anak karena 2 per 5 ini sudah pecahan biasa kita tulis langsung disini 2 per 5 30% kalau dijadikan pecahan biasa kita tulis 30 per 100 nah berapa hasilnya untuk menyelesaikan soal ini butria punya 2 cara kita pakai cara satu dulu ya seperti kemarin kita bisa menggunakan perkalian silang 2 kali 10 200 5 kali 30 150 per 5 kali 100 500 nah penyebutnya ini kan 500 kita tulis disini 200 ditambah 150 bagus 350 apakah ini perlu disederhanakan perlu kira-kira dibagi berapa 50 ya nah oke 350 dibagi 50 berapa pinter pinter 500 dibagi 50 10 nah ini sudah ketemu hasilnya ini hasilnya pecahan biasa kalau ingin dijadikan pecahan desimal nanti akan ketemu 0,7 bisa menggunakan cara porok kapit sekarang kita menyelesaikan pakai cara 2 ya cara 2 ini penyebutnya 5 100 ini kita samakan kira-kira dijadikan berapa anak-anak 100 oke kita perhatikan yang butuhnya tunjuk 5 ini penyebutnya ya kira-kira 5 kali berapa yang hasilnya 100 pinter 5 kali 20 kalau penyebut dikalikan 20 pembilang juga dikalikan 20 sekarang geser ke sini nah ini kan sudah 100 jadi dikalikan 1 nah kita hitung ya anak-anak 2 kali 20 pinter 40 5 kali 20 100 sekarang gantian yang ini 30 kali 1 30 100 kali 1 100 nah karena ini penyebutnya sudah sama kita tulis nah 40 tambah 30 berapa 70 apakah ini perlu disederhanakan perlu ya kira-kira sama-sama dibagi berapa 10 oke 70 bagi 10 berapa 7 pinter 100 bagi 10 10 nah ini hasilnya pecahan biasa ya kalau ingin dijadikan pecahan desimal nanti ketemu hasilnya 0,7 bisa menggunakan cara purkabit ya terima kasih pembelajaran hari ini semoga kalian bisa paham dan nanti mengerjakan soal dengan mudah baik sebelum kita mengakhiri pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu tundukkan kepala tangannya diangkat sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh